Presenter Vicky Prasetyo buka suara terkait perteman mantan istrinya Kalina Oktarani dengan ibunya A.N. beberapa waktu lalu. Saat datemi di kawasan Cawang, Jakarta Timur, dia mengaku bersyukur Kalina menjemuk ibunya yang tengah terbaring sakit. Lelaki 37 tahun tersebut berharap dia dan Kalina dapat menjaga mama A.N. bersama-sama meski keduanya sudah bercerai. Lelaki berjuluk gladiator tersebut juga membantah adanya kabar yang menyebut kunjungan Kalina hanya untuk kepentingan konten. Dia menyesalkan adanya kabar itu karena bisa memperkeruh keadaan. Menurut Vicky, tak ada yang salah dengan kunjungan Kalina. Dia mengatakan sudah sewajarnya anak menjaga ibunya yang tengah sakit. Harapkan semoga juga bisa tinggal di situ bersama-sama ngurusin mamahnya. Bukan kalau kita punya orang tua, ya apalagi dalam kondisi yang mau-nggak mau, kita harus mengorbankan waktu-waktu kita yang lain untuk orang tua. Itu satu hal yang terbujil. Kalian ini sudah membawa mama ke pasakit ya? Bila komunitas sama dia sama? Sudah, alhamdulillah. Ya maksudnya aku sih sama dianya udah gak komunikasi. Cuma aku sama mamah ya masih komunikasi baiklah. Tapi kan Vicky kabarnya... Tak di blur lo situ. Itu tuh settingan belakang Kalina. Siapa? Kalina datang ke mamahnya yang settingan. Siapa yang dulu? Kabarnya ada yang terbujil? Gak, gak ada. Udahlah, jangan memperkeruh lagi. Udahlah, kasihan mamah. Mamah yang lagi sakit. Kita jangan memperkeruh keadaan dengan hal-hal yang baru yang diciptakan sama siapapun orang-orang. Terima kasih telah menonton.